Nikah itu siap gak siap Mau sampe kapanpun lu ngerasa siap Lu gak bakal pernah siap dalam hal itu Bahkan berhubungan, bahkan hidup Hidup kan kita siap gak siap gitu Karena yang tau hati kita cuma Tuhan Bahkan nyokap, ibu, bapak, keluarga pun gak tau hati kita sebenernya kayak gimana Karena kita gak bakal pernah bisa terbuka itu sama keluarga menurut gue Karena pasti banget, pasti ada boundaries yang Pasti kita tahan gitu Gimana? Aset itu udah aman? Aman Lah katanya aman Kok mati lampu gini sih? Ya salah pak, kebalik Oh katanya acara ngobrol santer komedi Ngobrol dong Abisan Yes Ini segmennya opini Gue cuman nyebutin satu kata Lu boleh beri opini apapun yang lu mau Oke Karena gue suka segmennya Karena lu yang ngomong bukan gue Oke 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 Karena saya suka Netizen Netizen Opini gue tentang netizen Ya Opini gue tentang netizen adalah Itu sebuah komunitas Dimana lu berhak bersuara apapun Tanpa Mikir baik buruknya gimana Menurut gue itu Itu ya Karena Orang Itu kadang masih Menjadi hakim Tanpa tau Bahwa dirinya itu sebenernya juga korban Uh Yes Nikah muda Nikah muda Ya Menurut gue nikah muda Jokap lu pengen banget lagi gue nikah muda Iya Makanya gue tuh nih Enggak Nikah muda menurut gue Wajib gak wajib Karena Wajibnya kenapa Wajibnya Ya satu dari agamisnya Ya menjuangkan diri dari dosa Ya Dan apa Enggak wajibnya Karena Ya Lu harus siap Meskipun gue juga rasa Bahwa nikah itu Siap gak siap Mau sampe kapanpun lu ngerasa siap Lu gak bakal pernah siap dalam Hal itu Bahkan berhubungan Bahkan hidup Pun hidup kan kita kan siap gak siap Lu punya Lu beli mobil Bahkan tuh Lu belum ngerasa Siap sebenernya Lu belum memperjuangkan semuanya Sebenernya gitu Dalam Formasi hati-hati Jadi siap gak siap Umi Oh shit Umi TV Nyokap Nyokap adalah Gue selalu bilang Ke teman-teman gue Gak ada kata yang lebih baik Daripada ibu Kenapa? Karena semua sisi baik Ibu sama aja Kaya perempuan Gak ada kata-kata baik Yang ada di dunia ini Selain untuk perempuan Karena perempuan menurut gue Udah menggambarkan Sisi baik Segala aspek yang ada kebaikan Dalam hidup Itu menurut gue perempuan Dan nyokap gue Gue sayang banget Karena Ya dia udah ngebasarin gue Sampai segininya Nyokap gue udah sabar banget Ngehadapin gue Ngedukung gue Dari semua aspek Udah Ngedukung gue Dari segala Emosi Bahkan nyokap gue pun nangis Setiap hari Di doanya dia Yang bahkan kadang gue gak tau Dan kadang gue masih kurang Ajar tanda penokap gue Dan Gue sangat menghargai itu Meskipun gue juga Gimana ya Belum sepenuhnya bisa Ngasih apapun yang gue mau Yang nyokap gue mau Dan Ya nyokap adalah surga Bagi gue Nice Nice Oke Oke Movie Film Movie Film 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 Oke Oke girl So movie For me Film menurut gue Ini adalah sebuah hobi gue Yang Gak pernah gue lihat Sesinya sebelumnya Karena Gue dulu itu Gue selalu menilai film Adalah sebuah Kepalsuan Karena Kenapa 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 Everything is fake Menurut gue Di film dulu Dulu Karena Iya lu berperan Bukan menjadi diri sendiri Di film itu Oke Cuman By the end Gue sekarang ngerasa bahwa Di saat gue Memperanin karakter Gue bisa merasakan Relate Relate Dalam Karakter dia Dan karakter gue Yang mungkin bisa kita cari persamaan Dan gue bisa ngerasain Sedihnya itu karakter itu apa Senangan itu karakter apa Bahkan sampai akhirnya Gue bisa Belajar dari karakter itu Sisi baiknya dari karakter itu apa Yang bisa gue terapin ke dunia gue Kayak kemarin di Roy Gue Belajar bahwa Si Roy ini sayang banget sama ibunya Sayang banget sama ibunya Secinta itu sama ibunya Dan itu yang bakal Yang Insya Allah bakal gue terapin Ke dalam kehidupan gue Dan gue bakal Memperjuangkan segalanya Demi ibu gue Sama ke Roy memperjuangkan Kehidupan dia Jadi pas lo baca scriptnya Kayak jadi Senang banget Apalagi pas gue ngejalanin Paham Itu gue perasaan Dan serunya juga Di saat gue lagi Ada satu scene Pertama kali gue ketemu Sama ibu gue Itu sama mama lalu Itu pertama kali Gue ketemu sama mama lalu Sebelumnya Gak ada reading bareng Gak ada apa Ketemu 3 jam kemudian Langsung kita mulai Shooting Dan itu beneran Menurut gue hati ke hati Lalu gue gak tau Dia siapa Dia gak tau gue siapa Kita sama-sama Gak tau background masing-masing Ataupun Pernah berempati rasa Gue gak pernah Sebelumnya Dan tiba-tiba Kita harus action Oke sok aja Berarti ibu gimana Jadi sama aja kayak Gue Lagi Beracting sama ibu gue Dan Mama lalu mungkin juga sama Ikhlas jadinya Ya Movie itu ya Oke Keluarga Keluarga Sama kayak ibu Bedanya Deraja tadi bawah sedikit Menurut gue Karena ya ibu tetap nomor satu Setelah Tuhan Keluarga menurut gue adalah Kalau gue bilang rumah Enggak Karena rumah bisa dimana aja Dimana kita ngerasa nyaman Dia adalah Sebuah fondasi Penting dalam kehidupan Dalam kehidupan manusia Menurut gue Karena Tanpa adanya mereka Iya Gak ada support system Karena Cara tanpa sadar pun Meskipun gue curhat Ke sahabat-sahabat gue Tentang apapun Gue tetap butuh Advise dari keluarga gue Gitu Dan Banyak juga keluarga yang brengsek Salah sini Salah sini Tetap mau gimana pun juga Ya mereka keluarga lu Satu darah sama lu Tetap satu hubungan darah Mau gimana pun juga Mau gimana pun Apa namanya Respon dia terhadap lu Mau respon dia adalah Bajingan Segala lama Cuma lu tetap menghargai dia Karena kalau gak ada dia Lu gak bakal hidup Dan lu tetap jadi orang baik Mau gimana pun respon orang-orang Apalagi keluarga lu Nice Trial by media Gimana itu maksudnya Judgment by media Oke Judgment by media Kalau bagi gue Banyak yang bilang Judgment by media itu Sebuah Motivasi Dan kalau menurut gue Itu bukan motivasi Itu juga bukan sebuah Apa ya Rasa untuk kita Jadi ngedown Enggak Itu Gue lupain banget Apalagi yang buruk-buruknya Karena By the end Motivasi itu juga Datanya dari diri gue Gue yang ngelakuin itu semua Gue yang mikirin itu semua Gue yang ngerasain Setiap Fundasi-fundasi Yang ada dalam Motivasi itu Fanatik agama Oke Jadi lucunya Gue bilang fanatik agama ini Mabok agama Oke ya Gue yakin setelah gue omong ini Banyak banget yang nge-study sama gue Cuman yaudah ini versi gue Ini versi gue Gue gak pernah suka sama orang yang mabok agama Yang terlalu fanatik sama agama Mungkin itu bagus di sisi mereka Kenapa Kenapa gue gak suka karena Mereka gak santai Agama itu seharusnya bagian yang mudah Dalam hidup Lo sesimpel itu Buat ngejalanin agama Yang penting lo nge-Tuhan Lo ngejalanin semua Yang disuruh sama Tuhan lo That's it Gak perlu yang lo harus nge-judge Orang sana sini Bahkan Rasul pun Di agama gue Rasul pun gak suka Sama apa Gak suka Kalo misalnya Lo nyuruh dia sholat Tapi lo gak sholat Tapi lo ngerasa di budaya kita Judging Judgmental tuh Bahkan Bahkan gue pengen keluar dari Indonesia Kalaupun gue bisa Gue pengen banget keluar Gue pengen bawa keluarga gue Keluar negeri Ya kenapa Menurut gue rasanya Judgmental tuh Iya gak sehat banget Di lingkungan Indonesia tuh gak sehat Semua orang cukup ngeliat kita Cuma dari covernya aja Judgment by this Judgment by Karena yang tau hati kita Cuma Tuhan Bahkan nyokap Nokap Ibu, bapak Keluarga pun gak tau hati kita Sebenernya kayak gimana Karena kita gak bakal pernah Bisa terbuka itu Terbuka itu sama keluarga Menurut gue Karena pasti banget Pasti ada boundaries Yang pasti kita tahan Kita keluarga Dan Gue pengen banget Bawa keluarga gue Keluar dari Indonesia Tapi gue juga takut Nyokap gue bakal diserang Sana sini Karena dia Pakai cadar Jadi ya dunia bukan tempat yang aman Buat Orang-orang Strik agama hidup Karena banyak banget Yang bakal gak setuju Kalo bisa mati cepet Mati cepet bareng-bareng deh Bakal lebih tenang mungkin Kita disana Man, fuck Nice to talk to you man Thank you man Thank you man Thank you Gua pun berharap Kalo misalnya gue bisa mati cepet Gue pengen mati cepet aja Gila nih orang Hei 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 Kamu jangan gitu nih Bang Bahkan bang Gue lagi naik motor Gue naik motor Gue tuh Nagis sama rasa-rasa Pengen kecelakaan Nggak tau kenapa Sendiri gitu Jadi gue pengen nabrakin diri Tiba-tiba pengen kayak gitu Tiba-tiba pengen Tiba-tiba pengen